Nah bosku sebelum kita mulai video pada hari ini Kita mau bagi tau dulu ya kan Kemarin masih banyak yang kurang paham lah mengenai kayu ulin Jadi kayu ulin ini bosku kayunya sangat luar biasa ya kan Yang lapuk itu setelah pohonnya ditebang lah gitu mungkin Yang lapuk itu kurang lebih 1 cm sampai 1,5 cm Sisanya kalau bilang orang Kalimantan itu terasnya aja Atau galihnya bilang orang Jawa Nah ini bisa dilihat bosku Nah ini Ini kulit betul-betul kulitnya kalau ulin itu tipis Setelah apa namanya pengual ada yang kuning itu kalau dia pas baru ditebang Nah itu bakalan lapuk itu tebalnya paling tebal betul 2 cm Selepas daripada itu dia galihnya melulu Nah jadi galihnya ini sangat awet luar biasa Nah jadi itu istimewanya kayu ulin bosku Nah jadi kita mulai aja video pada hari ini ya kan Langsung pembukaan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini bosku kita mau melanjut sisa kita yang hari itu sama bapak Chang Tapi ini hari bapak Chang lagi libur ya kan Jadi saya sendiri aja karena apa namanya sendiri Kita tidak kuat melentangkan ini bosku Nah agak terpendam Nah ini gede kayu ini sebetulnya Jadi kita coba-coba antam ujungnya aja Kalau ujungnya Besar kemungkinan bisa diterantangkan ya kan Tapi kita lihatlah dulu bersih-bersih dulu Bismillahirrahmanirrahim Sub indo by broth3rmax 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 selamat menikmati 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 nah jadi ini dia bosku ini tadi dibuat papan ukuran 3x30 ini untuk daun pintu yang kemarin kan kusennya tuh nah ini dia 3x30 cm lebarnya jadi ini untuk daun pintu Ini mantap sekali bosku Ini sampai bergetar-getar Senso lihat seratnya tuh Keriting Ini mungkin kalau di Ketam dibuat meja resin Bakal cakep sekali ini bosku Iya kan Oke kita lanjut bosku sebelahnya Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati